Pemeriksa Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zulfa memenuhi panggilan penyidik KPK terkait mekanisme pengambilan keputusan perkara dalam kasus gugatan pilkada Kabupaten Buton. Setelah tiga jam menjalani pemeriksaan, mantan ketua MK Hamdan Zulfa keluar dari gedung KPK Jakarta. Hamdan menyatakan dirinya dimintai konfirmasi terkait mekanisme pengambilan keputusan saat ia menangani kasus gugatan pilkada Kabupaten Buton di MK. Hamdan juga mengatakan kasus ini sebenarnya kasus lama yang melibatkan mantan hakim MK Akil Muhtar. Akil saat ini sudah difonis bersalah dan menjalani masa hukuman di LP Sukamiskin Bandung. Sejauh ini penyidik KPK masih mendalami kasus tersebut untuk mencari pihak lain yang terlibat dalam kasus suap di MK. Sebagai saksi, dalam kasus Pak Umar Samiun, Bupati Buton, Periode 2012-2017. Ini terkait dengan perkara Pak Akil yang dulu. Tadi dalam pemeriksaan, saya hanya dimintai konfirmasi mengenai mekanisme pemeriksaan dan pengambilan keputusan perkara yang sebenarnya sudah ada lengkap dalam keputusan perkara itu. Jadi saya hanya dimintai memberikan konfirmasi atas fakta-fakta yang sudah terkulis dalam periksa perkara itu. Jadi saya dimintai keterangan sebagai saksi. Terima kasih telah menonton!